Na'mu Tasa, Bhagavato, Arahato, Sama Sambudhasah Na'mu Tasa, Bhagavato, Arahato, Sama Sambudhasah Na'mu Tasa, Bhagavato, Arahato, Sama Sambudhasah Kamang Wijatja Dhamoja, Silangjiwita Mutamang Ede na'macat sujanti, Na gode na dhanenawati Memimpin Puja Bakti yang saya hormati Ibu Bapak, Saudara, Saudaris Dhamma, Umat Wihara Jakarta, Dhamma Jagat Jaya Selamat pagi, Namo Buddhaya Namo Buddhaya Berbahagia pada kesempatan pagi hari ini Ibu Bapak Saudara dapat berkumpul Pilih arah ini untuk melakukan kegiatan Puja Bakti rutin Ya walaupun tadi pagi dimulai dengan hujan kecil Tadi sempat gerimis juga Tapi tak mengendurkan semangat Ibu Bapak Saudara Untuk mengikuti kegiatan Puja Bakti Ibu Bapak Saudara Ibu Bapak Saudara Saudari Dengan tema yang sudah saya Angkat pada pagi hari ini Yang dimana Merupakan kegiatan Kejadian-kejadian Yang kerap kali dialami Di dalam kehidupan kita sehari-hari Ibu Bapak Saudara Baik Ibu Bapak Saudara maupun Orang lain Baik diri kita yang merasakan Atau diri kita yang melakukan Seringkali kita Merendahkan Atau direndahkan Oleh orang lain Tidak menutup kemungkinan Siapapun yang Hidup bermasyarakat Terjun di dunia umum Baik kerja, sekolah, atau yang lainnya Itu tidak pernah menutup kemungkinan Merendahkan atau direndahkan oleh orang lain Sekalipun Ibu Bapak mengurung diri di rumah Tidak bersosialisasi Kemungkinan-kemungkinan tersebut Masih dapat terjadi Ibu Bapak Saudara Kalau kita melihat berita-berita Atau infotainment yang lainnya Banyak sekali kejadian Dimana seseorang direndahkan Orang lain merendahkan orang lain Yang menjadi dasar dan tolak ukur Seseorang dapat merendahkan orang lain Bukan lain ada beberapa ya Seperti misalnya pendidikan Faktor ekonomi Jabatan Atau bahkan Suku atau turunan Ibu Bapak Saudara Kalau kita merendahkan orang lain Atau direndahkan orang lain Karena dasar pendidikan Ya biasanya kalau orang yang pendidikannya rendah Artinya dia tidak sekolah sampai S-nya berkali-kali S-nya berkali-kali S-2-S-3 S-M-P-S-M-A-S-D Dia akan direndahkan di masyarakat Oh dia bukan lulusan Sarjana Dia bukan seorang sarjana Oh dia bukan seorang magister Dia bukan seorang PSD atau dokter Bahkan Sekalipun memiliki pendidikan yang tinggi Tapi kemudian masih dilabeli dengan faktor pendidikan Oh dia dari lulusan mana Oh dia dari Kampus atau perguruan tinggi negeri Prestisnya naik Tidak direndahkan Tapi kalau dari kampus-kampus yang Yang kecil Atau yang bahkan tidak Diketahui sekalipun Tidak banyak orang tahu Dia direndahkan Ya seperti Kejadian Diri saya sendiri Pengalaman Kalau ketemu umat Atau teman-teman Zaman SMA Zaman SMP Atau dengan umat lah Ketika Bante dulu sempat kuliah Sempat Dimana Di polistenik pajajaran Oh unpat ya Bante Bukan Kan pajajaran Iya namanya Kalau unpat itu Ejahannya ejahan lama Pakai DJ Kalau kampus saya udah ejahan baru Kampusnya dimana Bante ya Di Surapati Di Suci Bandung Yang mana ya Yang itu Oh yang Yang diruko itu ya Bante Yang kaya ruko Bukan kaya ruko Memang ruko Karena memang Gak banyak tahu Tapi ketika ngomong sekali Kuliahnya dimana Di polistenik pajajaran Oh unpat ya Bante Seketika hidungnya ngembang Tapi ingat sadar Itu polistenik pajajaran Swasta Yang tadi ekspresinya Wow Semangat Orang ngomongnya Tiba-tiba Bante langsung Oh Banyak Bante mahasiswanya Enggak Angkatan saya yang di wisuda Cuman 20 orang kali Bikit Makanya Dapat Dapat IP tinggi disitu pun Biasa-biasa saja Tapi coba lulusan Unpat IPB Lulus dengan Kumlot aja Gak mesti IP-nya kaya teman saya Empat atau kaya saya Tiga koma delapan Biasa-biasa saja Kalau disitu Tapi kalau di kampus negeri Wow Atau SMA Bante SMA dimana SMA Negeri 1 Karawang Wow Ya tapi name saya Waktu dulu masuk Ditambah 0,15 Itu udah name Terendah sekolah saya Jadi masuknya Berkat karma baik mungkin Kayak orang main lotre ya Iseng-iseng masukin daftaran Keterima syukur Gak keterima Gak apa-apa Itu pendidikan Jangankan pendidikan Terendah Kampus yang tidak Ternama pun Memiliki Pengaruh Bagaimana seseorang Direndahkan Atau ditinggikan Di dalam hidupnya Tapi Ibu Bapak Walaupun pendidikan Rendah Atau tinggi Tidak menjamin Hidup seseorang Berbahagia Atau berhasil Kalau kita lihat Beberapa tokoh Di Indonesia Orang yang pendidikannya Rendah Bahkan bisa memiliki Pengaruh yang Luar biasa Satu contoh Menteri kita Kan satu Dia tidak punya Jabat Dia tidak punya Gelar banyak Tapi dia memiliki Pengaruh Dan pergerakannya Disoroti Banyak orang Tidak perlu Lulus 4 Lulus ITB Ya Saya masih bisa Duduk jadi Biku kan Teman-teman saya Masih meranak Ngapain Punya anak Ngurusin anak Ya Walaupun tidak Menjamin Punya keluarga Berbahagia Kalau tidak berkeluarga Nanti tidak ada Bibit yang jadi Biku juga Jadi Itu seimbang Jadi Ibu Bapak Boleh berkeluarga Yang masih muda Boleh menikah Tapi kalau dapat Anak laki-laki Langsung Sempel besok Jadi Biku Biar Regenerasinya Jalan Tidak menjamin Ibu Bapak Kalau masalah Bahagia Itu pun Relatif Pendidikan tinggi Tidak menjamin Orang itu Berbahagia Sudah kuliah Tinggi-tinggi Kemudian cari kerja Susah Sudah kerja Digaji rendah Apakah tidak Merasa Minder dia Belajar Sudah susah Nilai sudah baik Tapi kerjaan Standar Lebih baik Kuliah Standar-standar Saja Dapat kerja Standar-standar Ya akhirnya Kehidupannya pun Standar Tidak susah Tidak Ya tidak Senang-senang Amat gitu Tapi ya biasa Makanya kalau Kalau kita mau pasang Ekspetasi Mau pasang target Itu jangan segini Segini dulu Kalau enggak Kesampean kan Jatuhnya enggak jauh-jauh amat Kalau sudah kesampean Ya syukur Mau naik Naik lagi Masih bisa Tapi kalau sudah terlalu tinggi Enggak kesampean Turunnya terlalu jauh Stress Nanti datang kuihara Yang diomongin bukan damat Tapi tentang stressnya Meluh Tantas kalau masalah ekonomi Materi Apakah materi menjamin Seseorang menjadi rendahan Atau tidak rendahan Itu pun tidak menjamin Walaupun biasanya Ketika ibu bapak saudara Melihat orang dengan Pakaian yang compang jamping Datang kuihara Kayak orang enggak mandi 7 hari 7 malam Ibu bapak langsung kan melihatnya Dengan mata yang tajam Kalaupun ada Apalagi duduknya Tiba-tiba di depan Langsung Ini orang siapa sih Ngapain sih Biasanya yang terjadi Seperti itu Padahal kita enggak tahu Orang yang seperti itu Sengaja Atau Atau memang Mau berpenampilan Sederhana Ya Kalau ibu bapak pernah Baca cerita Ada orang Mau beli mobil kan Pakaian yang sederhana Bahwa karung Ternyata di karungnya itu Duit semua Waktu awal datang Dia ditolak kan Belum lagi Kapan hari Ada berita juga Beli Beli apa Motor atau mobil itu Pakai duit Kenceringan kan Itu sih Bukan mau benar-benar Beli Kayaknya mau ngerjain juga Hitungin ya Jadi tidak menjamin Tingkat ekonomi Atau materi pun Tidak menjamin Seseorang Menjadi rendahan Atau direndahan Ibu bapak tidak bisa Merendahkan orang lain Karena dia memiliki Status ekonomi Yang lebih rendah Dari kita Selanjutnya Yang ketiga Tadi ada pendidikan Ekonomi Jabatan Nyatanya apa Orang yang punya Jabatan tinggi Belum tentu Kualitas hidupnya Sebaik orang yang Tidak punya jabatan Yang terjadi apa Ibu bapak Biasanya Di luar sana Tidak dibihara Orang yang punya Jabatan Cenderung Hanya Mengatur Pemerintah Tapi tidak Mau Terjun langsung Walaupun Beberapa Sekarang sudah Menunjukkan Pemimpin kita Atau Orang-orang yang Berada di dunia Politik Ya sedikit Mau Kerja Tapi biasanya Kalau deket-deket Pemilihan Mulai penampak Oke Balik lagi Saya tidak mau Menggunakan Wihara Sebagai ajang Politik Kemudian Organisasi-organisasi Kecil Ya kan Kalau Biasanya Beralasan Bante Saya kan Penanggung jawab Bidang ini Kalau saya duduk Di depan Nanti kalau Mundar-mandir kan Nggak enak Kalau Bante Lagi ceramah Kita menjamin Makanya Lebih baik Memiliki jabatan Tapi juga Harus berjabatan Dengan tugas Yang diimpannya Artinya dekat Jangan memiliki Jabatan Akhirnya tidak Mau berjabat Dekat dengan Dengan bidangnya Sehingga dia Tidak mengetahui Masalah yang terjadi Di tempat Di area Di lingkungan Yang dia Pimpin Tidak menjamin Bahkan orang yang Punya jabatan Tertinggi Bisa saja Direndahkan Atau rentan Direndahkan oleh Orang lain Kemudian Suku Ras Kalau Di India sana Ada yang namanya Apa Kasta Tapi apakah Kasta-kasta Tersebut Menjamin Seseorang Menjadi tinggi Atau rendahan Tidak juga Ibu bapak Yang berada Dalam Golongan Golongan Orang-orang Ningrak Misalnya Atau Keturunannya Kesultanan Apa Rajar Siapa Atau Masih Berdarah Biru Itu pun Tidak menjamin Lantas Ibu bapak Saudara Seperti Tema yang Saya angkat Yang merupakan Yang merupakan Pembahasan Dari Salah Salah Satu Suta Yaitu Anggut Aranikaya Yang berjudul Candala Suta Sang Buddha Dalam Suta Ini menegaskan Tentang Beberapa Hal Yang dikatakan Olehnya Perihal Seseorang Yang Orang Yang Rendahan Candala Sendiri Berarti Orang Orang Rendahan Ya silahkan Kalau yang Keujanan Boleh masuk Dulu Biar Dengerinnya Nyaman Yang sudah Berada Di dalam Bisa Maju Dikit Dan tetap Menjaga Ketenangan Ya ibu bapak Saudara Candala Sendiri Merupakan Seseorang Yang berada Di tingkat Rendah Atau Orang Rendahan Sang Buddha Mengatakan Ada lima Kriteria Atau Ada lima Poin Tentang Bagaimana Seseorang Dapat Dikatakan Rendah Di antara Lima Poin Ini Tidak Ada Kriteria Tentang Pendidikan Ekonomi Dan Jabatan Atau Suku Salah Satu Poin Pertama Sang Buddha Berkata Seseorang Dikatakan Rendahan Apabila Dia Haus Akan Keyakinan Asado Voti Dia Haus Dia Miskin Dia Kering Dari Yang Namanya Keyakinan Mengapa Orang Yang Miskin Akan Keyakinan Dikatakan Rendahan Ibu Bapak Saudara Keyakinan Atau Sada Merupakan Langkah Awal Bagi Ibu Bapak Saudara Mempraktikan Dhamma Atau Dalam Hal Apapun Ketika Ibu Bapak Memlakukan Apapun Butuh Yang Namanya Keyakinan Sadar Kalau Tidak Punya Keyakinan Apa Yang Dilakukan Tetap Akan Ragu Ragu Ibu Bapak Saudara Misalkan Contoh Sederhananya Saja Pergi Ke Satu Tempat Makan Yang Baru Kalau Tanpa Keyakinan Tempat Itu Enak Tepan Itu Direkomendasikan Ibu Bapak Mencobanya Pun Setengah Setengah Tapi Coba Direkomendasikan Oleh Temannya Atau Saudaranya Kamu Kesana Kamu Coba Makanan Itu Itu Paling Enak Karena Ada Orang Yang Merekomendasikan Atau Lihat Di Di Website Atau Di Apa Baca Restoran Itu Enak Tempat Makan Itu Enak Ibu Bapak Akan Lebih Lebih Bersemangat Untuk Mencobanya Tapi Kalau Tidak Tau Apa Ibu Bapak Akan Gura Demikian Ketika Ibu Bapak Ingin Belajar Dhamma Mempraktikan Dhamma Ibu Bapak Harus Punya Keyakinan Ya Saya pun Yakin Ibu Bapak Saudara Yang pagi Hari Ini Datang Kesini Memiliki Keyakinan Terhadap Buddha Dhamma Dan Sangga Tetapi Keyakinan Yang Seperti Apa Sekarang Yakin Terhadap Buddha Apakah Yakin Saja Hanya Pada Sosok Buddha Rupa Tidak Apakah Hanya Yakin Ketika Ikut Puja Takti Saja Baca Tarita Saja Yakin Terhadap Buddha Itu Yang Seperti Kalau Ibu Bapak Hanya Yakin Pada Rupanya Sang Buddha Itu Tetap Tidak Membuahkan Manfaat Yang Besar Bahkan Tidak Ada Pengetahuan Yang Didapatkan Akhirnya Nanti Hanya Hanya Sekedar Menjadi Generasi Yang Istilahnya Hanya Ikut Ikutan Orang Menghormat Yang Menghormat Orang Baca Parita Baca Parita Apa Bedanya Kita Sama Burung Beo Yakin Terhadap Buddha Berarti Yakin Terhadap Pencerahannya Sang Buddha Maksudnya Bagaimana Bande Ada Seorang Manusia Biasa Yang Dengan Usahanya Dengan Ketepunannya Dengan Kegigihannya Dapat Mengatasi Problem Kehidupan Berupa Duka Penderitaan Yang Berasal Dari Ketidakpuasan Sehingga Tidak Dilahirkan Kembali Di 31 Alam Kehidupan Dan Selesailah Penderitaan Itu Itu Yang Diyakinkan Yang Diyakini Tapi Berhenti Disitu Saja Tidak Cukup Kenapa Kalau Cuma Yakin Sama Sang Buddha Saja Sama Buddha Saja Sama Pencerahannya Saja Berarti Kita Nggak Bisa Ikut Tidak Bisa Mencoba Seperti Sang Buddha Waduh-waduh Kita Yakin Terhadap Dhamma Bahwa Sang Buddha Setelah Mencapai Kebudaannya Beliau Meninggalkan Resep-resepnya Ajarannya Bagi Orang-orang Yang Ikin Mengikuti Jejaknya Ada Ajarannya Yang Harus Kita Praktikan Tapi Kita Masih Ragu Yakin Dhamma Ini Kalau Dipraktikan Dapat Membuahkan Dapat Dapat Mendorong Kita Pada Pencerahan Untuk Itu Muncul Yang Ketiga Sangga Arya Sangga Para Siswa Sang Buddha Yang Sudah Mencapai Tingkatan Kesucian Berdasarkan Ajaran Sang Buddha Sangga Ini Sebagai Apa Bukti Yang Ketiga Bahwa Dengan Belajar Dhamma Dengan Memperhatikan Dhamma Kita Dapat Mencapai Apa Yang Sang Buddha Peroleh Ada Panutan Ada Guru Dia Mengajarkan Ajarannya Dengan Ajaran Ini Kita Dapat Mencapai Kebudayaan Seberapa Yakin Kita Seberapa Yakin Akan Hal Itu Ada Bukti Nah Inilah Tetapi Yakin Tata Buddha Dhamma Dan Sangga Pun Harus Menkedepankan Tiga Aspek Di Dalam Dhamma Bagaimana Ibu Bapak Membelajar Memperhatikan Dan Pencapaian Merasakannya Ibu Bapak Saudara Tidak Dapat Merasakan Cita Rasa Dhamma Yang Sesungguhnya Kalau Hanya Belajar Saja Mendengar Membaca Ibu Bapak Boleh Membaca Suta Sampai Sebanyak Apapun Mengerti Sebanyak Apapun Bahkan Bahannya Ketika Ceramah Pun Ada Suta Yang Salah Ada Kata Kata Yang Salah Ibu Bapak Jeli Dan Teliti Boleh Baik Tapi Tidak Cukup Rasanya Dhamma Itu Belum Dapat Dirasakan Manakala Ibu Bapak Belum Mempraktikannya Ibu Bapak Ngefans Sama Safe Safe Tertentu Jago Masak Kemudian Dia Ngeluarkan Buku Reset Cara Masak Sayur Asem Yang Paling Asem Ada Resetnya Dicoba Dimasak Tapi Takut Nyejibinnya Kira Kira Bisa Ngerasain Nggak Walaupun Hidung Kita Bisa Nyium Asem Itu Tapi Karena Belum Sampai Kelidah Cita Rasa Sesungguhnya Belum Dapat Dirasakan Itu Itu Praktik Nah Kalau Orang Sudah Mau Mengedepankan Tiga Aspek Ini Memiliki Keyakinan Terhadap Tiratana Dengan Keyakinan Yang Benar Dia Tidak Menjadi Rendah Ketika Dia Menghormat Alta Samudha Ketika Dia Duduk Mendengarkan Dhamma Ketika Dia Bermeditasi Apa Yang Dilakukan Apa Yang Dia Lakukan Dilihat Baik Oleh Orang Lain Bukan Semata Mata Hanya Ikut Ikutan Ibu Bapak Kalau Orang Bernama Sekara Di Hadapan Rupa Samudha Yang Penuh Pengertian Dengan Tidak Penuh Pengertian Itu Kelihatan Kalau Yang Penuh Dengan Pengertian Pemahaman Dan Keyakinan Dia Menghormat Dengan Baik Bukan Cuman Masalah Lambat Turun Lambat Maik Karena Kalau Cuman Masalah Lambat Turun Lambat Maik Itu Bisa Dibuat Buat Kalau Yang Menghormat Nggak Tulus Nggak Ngerti Apa Apa Dia Nengok Kiri Kanan Temannya Udah Belum Kosong Enggak Atau Di Dalam Hati Bukan Diucapkan Tentang Keyakinan Tapi Satu Dua Tiga Sadu Itu Berhitung Bukan Menghormat Itu yang Pertama Memiliki Keyakinan Terhadap Pencapaian Sang Buddha Ajaran Dan Para Arya Gugala Atau Arya Sangga Tandas Yang Kedua Seseorang Dapat Dikatakan Tendahan Manakala Dia Tidak Memiliki Sila Atau Moralitas Etika Hidup Yang Baik Dia Tidak Bermoral Ibu Bapak Saudara Di Satu Kesempatan Sang Buddha Pernah Berdiskusi Melakukan Debat Dengan Sona Danda Yang Difasilitasi Kegiatan Debat Itu Yang Diajukan Oleh Pangeran Ajata Satu Sona Danda Dan Sang Buddha Berdebat Beri hal Kualitas Seorang Brahmana Sejati Ada Beberapa Kriteria Kan Sang Buddha Bertanya Bagaimana Seorang Brahmana Dikatakan Keturunan Murni Atau Seorang Brahmana Sejati Sona Danda Bila Orang Itu Harus Kelahiran Yang Tujuh Beberapa Kelahiran Murni Keturunan Brahmana Lahir Dari Rahim Seorang Brahmana Kemudian Papanya Brahmana Semua Turunannya Murni Kemudian Dia Tampan Dia Mahir Dalam Tiga Weda Dia Bermoral Kemudian Sang Buddha Bila Kalau Dia Bukan Kelahiran Murni Dari Seorang Keturunan Brahmana Apakah Dia Dapat Dikatakan Seorang Brahmana Sejati Bisa Kalau Dia Tampan Dia Mahir Dalam Tiga Weda Dia Bermoral Kemudian Kalau Dia Jelek Buruk Rupa Mandi Aja Jarang Bisa Dikatakan Seorang Brahmana Sejati Bisa Manakala Dia Mahir Dalam Tiga Weda Dan Dia Bermoral Kemudian Sang Buddha Bila Bagaimana Kalau Dia Tidak Mahir Dalam Tiga Weda Dalam Ati Dia Bodoh Di Dalam Weda Masih Bisa Manakala Dia Bermoral Dia Baik Dalam Perilaku Kemudian Sang Buddha Bila Kalau Dia Tidak Bermoral Bagaimana Tidak Bisa Rata Gata Kalau Dia Tidak Bermoral Dia Tetap Bukan Seorang Brahmana Sejadi Nah Dalam hal ini Menunjukkan Bahwa dalam Pandangan Manapun Dalam Keyakinan Manapun Moralitas Itu Tetap Menjadi Hal Yang Utama Bagi Seseorang Agar Mau Ditinggikan Atau Mau Ditinggikan Di Kehidupan Ini Tidak Direndahkan Kalau Moralitas Kalau moralitas Kita Jelek Ibu Bapak Saudara Seminimal Minimanya Kan Lima Melakukan Melatih Lima Silah Kalau Lima Saja Sulit Dilatih Ibu Bapak Saudara Atau Tidak Sama Sekali Dilatih Ibu Bapak Saudara Kemana Pun Pergi Akan Selalu Menjadi Orang Yang Rendah Mungkin Dilihat Orang Lain Tidak Rendahan Tapi Ibu Bapak Saudara Akan Mengalami Tekanan Lain Minder Kemanapun Ibu Bapak Pergi Misalkan Jangankan Membunuh Ibu Bapak Suka Mencuri Dan Berbohong Ketika Pergi Bergaul Dengan Satu Kelompok Tertentu Datang Kelompok Tertentu Ibu Bapak Akan Mengalami Minder Kemunduran Mental Kenapa Oh Saya Suka Berbohong Nanti Kalau Saya Bergaul Di Sana Dipercaya Tidak Saya Suka Mencuri Orang Lain Tidak Tau Tapi Dia Takut Takut Apa Takut Ada Satu Dua Orang Yang Sendalnya Dia Ambil Ditukar Di Dama Caka Tertetemu Akhirnya Kemanapun Pergi Kan Selalu Takut Itu Bukan Waspada Itu Bukan Penuh Perhatian Itu Takut Ketakutan Takut Ketahuan Jangan Dibilang Oh Bante Dia Waspada Di Dalam Pelanggaran Silanya Bukan Juga Ada Istilah Kan Sepandai Pandainya Tupai Melompat Dia Akan Ter Cak Sepandai Pandainya Semahir Mahirnya Orang Menutupi Kepohongannya Atau Pelanggaran Silanya Lambat Laun Itu Pun Akan Terlihat Baik Itu Diperlihatan Oleh Orang Lain Atau Tanpa Sengaja Diri Kita Yang Menunjukkannya Itulah Ibu Bapak Moralitas Itu Terpenting Bagaimana Seseorang Tidak Menjadi Rendah Di Kehidupan Ini Kalau Ibu Bapak Memiliki Moralitas Yang Baik Kemana Pun Pergi Tidak Butuh Bodyguard Yang Banyak Rumah Rumahnya Tidak Perlu Pakai Herder Atau Apapun Anjing Anjing Yang Super Super Taringnya Super Super Galak Tidak Perlu Kalau Ibu Bapak Memiliki Moralitas Yang Baik Senang Berbagi Ya kan Pati Dana Berbagi Kemudian Pokoknya Moralitas Yang Baik Rumahnya Aman Kalau Ibu Bapak Di rumah Sering Pati Dana Melimpahkan Jasa Banyak Mahluk-mahluk Petak Yang Senang Dia Ngumpul Terus Di rumah Ibu Bapak Menikmati Pati Dana Dari Ibu Bapak Sekeluarga Ketika Dia Merasa Senang Rumah Ibu Bapak Mau Kemalingan Dia Menunjukkan Rupanya Malingnya Ketakutan Gak Jadi Misalkan Ada Orang Mau Malingan Mau Masuk Karena Ibu Bapak Sering Pati Dana Kebetulan Yang Menikmatinya Adalah Para Kuntilana Dia Menunjukkan Diri Ketawa Bagaimana Malingnya Kapur Ada Manfaatnya Ada Feedbacknya Timbal Baliknya Terlebih Lagi Ketika Itu Dewa Yang Mau Menjaga Tempat Ibu Bapak Segara Di Dalam Dewa Tau Yujana Dikatakan Ketika Dana Sila Dan Samandi Diperhatikan Dengan Benar Semana Pun Bergi Dilindungi Oleh Para Dewa Baik Itu Dewa Sesungguhnya Atau Dewa Dalam Arti Kebajikan Ibu Bapak Saudara Sendiri Itulah Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Ibu Bapak Saudara Kalau Kita Mau Diringkikan Dan Tidak Dianggap Rendahan Jangan Percaya Sama Tahayul Dan Tanda Tanda Gaib Tapi Percayalah Dengan Hukum Kamal Saya Yakin Diantara Kita Semua Yang Hadir Pada Pagi Hari Ini Sebagian Mungkin Masih Percaya Dengan Tanda Tanda Gaib Atau Tahayul Masih Tapi Apakah Salah Bande Ya Kalau Dibilang Salah Ya Jelas Salah Kita Boleh Percaya Tapi Logikakan Kembali Sesuai Atau Tiga Seperti Hongsi Dan Feng Si Boleh Pakai Tapi Nalarkan Kembali Baik Atau Tidak Jangan Tiba-tiba Ada Ahli Hongsi Datang Ke Rumah Ini Bongkar Ini Ganti Ini Pindahin Tweetnya Ada Nanti Hokinya Lancar Apa Enggak Ujung Ujungnya Abis Buat Bongkar Rumah Giliran Pas Dibongkar Rumahnya Kena Banjir Bangunannya Belum Selesai Ambruk Apa Itu Yang Dibilang Hoki Ya Hoki Buat Tukang Bangunan Sama Pemborong Atau Ada Tahayul Yang Bilang Mungkin Ibu Bapak Saudara Sebagian Tau Kalau Ada Orang Meninggal Kemudian Ada Kucing Hitam Dia Loncat Melangkahi Payat Itu Tidak Boleh Katanya Jenasanya Bisa Hidup Lagi Ibu Bapak Diantara Ibu Bapak Siapa Yang Mau Meninggal Cepat Tidak Ada Siapa Disini Yang Tidak Sedih Kalau Ditinggal Oleh Keluarga Yang Disayang Orang Tua Meninggal Sedih Tidak Sedih Tidak Sedih Sekarang Kalau ada Kucing Lewat Di Atas Mayat Orang Tua Kita Orang Tua Kita Hidup Lagi Seneng Seneng Sekarang Kenapa Dilarang Kucingnya Untuk Lompat Kan Heran Kenapa Coba Takutnya Beda Kan Kalau hidup Lagi Seneng Giliran Mati Diringi Kedagikan Mapa Jangan Pergi Dulu Kami Masih Butuh Mama Papa Giliran Ada Kucing Di sebelahnya Mundar Mandir Udah Diusir Aja Kalau Saya Kalau Kejadian Gitu Kalau Saya Tepuk Pantat Kucingnya Biar Monca Atau Jangan Gitu Ketika Saya Meninggal Kalau Nanti Saya Meninggal Bukan Ketika Saya Meninggal Ketika Berarti Saya Sekarang Udah Peta Lagi Duduk Atau Apa Kalau Saya Meninggal Ada Kucing Itam Itu Kalau Ibu Bapak Nanti Lagi Kerumah Duka Lihat Biar Inin Suruh Loncat Kenapa Saya Masih Mau Hidup Untuk Berbuat Baik Hidup Dengan Manfaat Bahkan Kalau Kucing Kurang Ampu Mungkin Dengan Badan Saya Seperti Ini Kucing Tidak Ampu Cari Kambing Hitam Itu Kan Artinya Apa Tahayul Atau Tanda Tanda Seperti Itu Yang Seharusnya Kita Senangi Yang Seharusnya Kita Bersyukur Kalau Itu Terjadi Tapi Kita Tau Kan Bukan Berarti Kita Menolak Tentang Anicah Kematian Bukan Tapi Kalau Memang Itu Bisa Hidup Lagi Kenapa Enggak Orang Tersebut Masih Bisa Berbuat Baik Ya kan Kita Sering Bilang Kenapa Dia Meninggal Begitu Cepat Padahal Dia Orangnya Baik Cuman Saya Enggak Berani Cerama Seperti Ini Di Rumah Duka Nanti Saya Diserang Keluarganya Ibu Bapak Percaya Dengan Hukum Kama Kalau Saatnya Orang Meninggal Kalau Itu Di Langkah Kucing Dia Hidup Lagi Ya Sudah Mungkin Buah Perbuatannya Orang Meninggal Tidak Hidup Lagi Ya Jelas Orang Meninggal Bisa Hidup Lagi Ya Itu Nanti Di Medis Dengan Yang Lain Bisa Dijelaskan Mati Suri Itu Kan Jadi Percaya Dengan Hukum Kama Kadang Ada Orang Ketika Atau Ada Orang Lain Meninggal Dia Bilang Saya Tidak Boleh Kerumah Duka Itu Nanti Saya Dapet Dapet Sial Ciong Ya Saya Kan Nggak Mau Nyebut Itu Nanti Berkaitan Dengan Tradisi Nanti Menyalahkan Nggak Boleh Padahal Kira-kira Pas Atau Tidak Saya Punya Teman Satu Akhir Tahun Itu Dia Menikah Udah Lama Ya Tiba-tiba Bulan Oktober Itu Papahnya Meninggal Akhirnya Nikahnya Diundur Setahun Kan Sudah Boking Tempat Pesta Yang Lain-lain Diundur Setahun Kan Tambah Lagi Kan Padahal Sederhana Ibu Bapak Kita Melakukan Pesta Itu Bukan Berarti Kita Tidak Menghormati Orang Tua Yang Meninggal Kita Masih Bisa Tapi Sesederhana Mungkin Daripada Di Undur Kalau Diundur Belum Ada Saham Gak Apa Ini Sudah Ada Saham Ngerti Ya Ya Tahun Depannya Dahlah keluar Kan Repet Lagi Nah Itu Yang Seperti Itulah Yang Harus Kita Benar-benar Yakini Dengan Hukum Kama Bukan Dengan Yang Lain Kenapa Hukum Hukum Kama Itu Nyata Kita Menabur Kita Ya Kan Kalau Di Tetangga Ada Tabur Tua Kita Kita Menanam Bibit Pohon Itu Tumbuh Kemudian Berbuah Buahnya Manis Buahnya Asem Berkat Siapa Ibu Bapak Yang Menanam Kalau Yang Menanam Dengan Sungguh Sungguh Dia Pupuk Dia Siram Dengan Rutin Buahnya Manis Luar Biasa Kalau Hanya Segedar Dibiarin Bisa Tumbuh Tapi Buahnya Belum Tentu Sebaik Yang Dirawat Jadi Kalau Ibu Bapak Saudara Menerima Hal-hal Buruk Nah Ini Ada Pandangan Salah Terhadap Hukum Kama Beberapa Pertama Kadang Hukum Kama Itu Selalu Identik Dengan Hal-hal Yang Buruk Itu Pandangan Salah Yang Pertama Padahal Tidak Kenapa Bisa Timbul Pandangan Salah Seperti Itu Karena Ketika Terjadi Hal-hal Yang Tidak Mengenakan Di Dalam Hidupan Kita Selalu Berucap Atau Bilang Inilah Karma Buruk Saya Yang Berbuah Terimalah Karmaku Terimalah Karmamu Artinya Apa Kalau Yang Buruk Baru Bilang Kama Tapi Kalau Ibu Bapak Saudara Dapat Hadiah Dapat Rejeki Yang Banyak Dapat Kedudukan Lulus Dengan Nilai Baik Apakah Ingat Akhirnya Wipaka Kama Baik Saya Berbuah Jarang Kan Kalau Dapat Apa Nilai Baik Pasti Yang pertama Bilang Nah Inilah Kerja Kerasa Ya Kalau Saya Tidak Belajar Tentu Saya Dapat Begini Pertama Tidak Tidak Mengingat Akan Kama Dulu Walaupun Secara Tidak Langsung Itu Itu Tetap Mengingat Kama Berbuatan Yang Dilakukan Atau Ada Orang Nikahan Kita Ucapkan Selamat Sesama Buddhis Kemudian Kita Bilang Semoga Menjadi Keluarga Yang Hitaya Sukaya Bahagia Anaknya Banyak Tapi Tidak Bila Semoga Dengan Karma Baik Yang Kamu Lakukan Pada Hari Ini Saling Menjaga Satu Dengan Yang Lainnya Keluarga Kamu Berbahagia Jarang Seperti Tapi Kalau Lagi Buruk-buruk Kepleset Aduh Karma Buruk Jadi Mana Ini Akhirnya Meratap Itu Identik Dengan Hal Buruk Pandangan Kalau Kama Itu Sistemnya Mata Dibayar Mata Nyawa Dibayar Nyawa Kan Tidak Juga Hukum Kama Tidak Seperti Itu Buahnya Bisa Dijijil Ya Kan Baik Buruknya Itu Bisa Berbuahnya Sedikit Sedikit Atau Banyak Tergantung Kondisi Mana Yang Kita Mau Terbanyak Kalau Ibu Bapak Lagi Sedih Pengen Cepat Senangnya Sedihnya Hilang Dia Pergi Ke Tempat Yang Berbahagia Ya Nonton Ke Bioskop Atau Dengerin Musik Atau Yang Lain Lain Yang Bahagia Tapi Positif Kesedihannya Hilang Tapi Kalau Ibu Bapak Lagi Sedih Lagi Stres Lagi Mumet Kemudian Keluar Rumah Ketemu Teman Yang Lagi Stres Lagi Yang Lagi Mumet Ngobrol Yaudah Ngobrolannya Mumet Nangis Bareng Kalau Kita Mau Senang Ya Cari Kondisi Yang Senang Kalau Kita Mau Nggak Senang Cari Kondisi Yang Sedih Hidup Memang Bervariasi Tapi Bukan Berarti Kita Mundar Mandir Di Senang Sedih Tentu Ingin Bahagia Terus Ingin Hal Hal Atau Wipa Kaka Mabaik Yang Berbuah Seseri Mungkin Ya Kondisikan Berdana Bisa Mengikuti Dari Wihara Kewihara Kalau Ingin Kualitas Dana Yang Diberikan Saat Katina Itu Berbuat Dengan Baik Ya Kondisikan Berdananya Dengan Cara Yang Baik Biasanya Kalau Dana Katina Itu Kan Reset Reset Kan Mepet Mepet Nggak Usah Marah Marah Nggak Usah Pakai Apa Sinis Sinisan Ya Nikmati Saja Namanya Juga Rame Atau Nanti Disini Kan Biasanya Rame Nanti Berdananya Biasanya Kan Ada Pos-posnya Pengennya Kesono Semua Misalnya Pengennya Ke Daerah Uposat Agara Semua Tapi Deset Deset Akhirnya Marah Marah Panitianya Diomel Omel Orang Mau Berbuat Baik Tapi Dengan Cara Seperti Itu Walaupun Jubah Yang Dikasihnya Jubah Mahal Atau Jubah Sutra Disiapin Dari Setahun Sebelumnya Buahnya Belum Tentu Semahal Atau Sebesar Itu Yang Terpenting Adalah Pikiran Itu Jadi Tidak Mesti Buahnya Itu A Berbuah A B Berbuah B Kemudian Ada lagi Paham Tentang Kama Itu Dapat Dihapuskan Atau Dihilangkan Ibu Bapak Yang Namanya Hukum Kama Itu Tidak Kena Amnesti Tidak Ada Pengampunannya Ibu Bapak Mau Sujud Nama Sampai Beratus Minta Ampun Atas Kama Buruk Yang Dilakukan Sorry Tidak Bisa Bahkan Sama Sang Buddha Gautama Pun Tetap Menerima Buah Kama Buruk Masa Lampaunya Apalagi Ibu Bapak Saudara Dan Saya Ya Mungkin Kama Buruknya Juga Banyak Numpuk Kalau Jualan Harga Sendal 20.000 Ditawar 5.000 Dijual 15.000 Masih Bilang Ya Udah Saya Kasih Modalnya Padahal Masih Untung Jepang Ya Kalau Berbuah Yang Buruk Buruknya Ya Melihatlah Kedalam Diri Jangan Mencari Pihak Lain Untuk Disalahkan Kama Tidak Bisa Dihapuskan Selama Ibu Bapak Lahir Di 31 Dalam Hidupan Ibu Bapak Terus Menikmati Apa Yang Ibu Bapak Lakukan Saat Ini Saat Yang Lampau Dan Nanti Yang Datang Jadi Percayalah Hukum Kama Bukan Tanda Tanda Yang Lain Ibu Bapak Jangan Jangan Maaf Sok Menalar Tanda Tanda Oh Kalau Hujannya Ke Aras Ini Hoki Nya Kemana Yang Benar Itu Tukang Petani Kalau Semprot Apa itu Namanya Pupuk Dia yang Paling Benar Melihat Tanda Tanda Kalau Anginnya Kedepan Dia Berarti Dia Nyemprotnya Enggak Melawan Angin Dia Bebalik Biar Apa Si Pupuknya Enggak Nyemprot Mukanya Itu Benar Baca Tanda Itu Tanda Tanda Yang Benar Dibacanya Lebih Baik Ibu Bapak Menggunakan Waktu Sebaik Mungkin Untuk Belajar Dharma Mempraktekan Ikut Meditasi Perhatiannya Satinya Terjaga Hidupnya Penuh Perhatian Penuh Pengendalian Maka Aman Aman Saja Kemudian Yang Ketiga Dia Mencari Orang Orang Tertentu Untuk Diberikan Sesuatu Di luar Terlebih Dahulu Di luar Dari Komunitas Artinya Apa Ibu Bapak Saudara Kerap Kali Kita Menemukan Atau Bahkan Kita Melakukan Persembahan Persembahan Bukan Kepada Tempat Tempat Atau Orang Orang Yang Tepat Ibu Bapak Siapa Yang Pernah Lihat Kalau Dibawa Pohon Di Gua Gua Tertentu Ada Sesajian Yang Banyak Ya Kan Ada Makanan Yang Banyak Ditaruh Di Sana Kemudian Ada Yang Baca Doa Minta Rejeki Minta Nomor Masih Jaman Nggak Minta Nomor Kalau Masih Muda Masih Jaman Minta Nomor Biasanya Modusin Yang Mudanya Lagi Kemudian Doa Doa Sepanjang Malam Meditasi Di Bokokon Biar Dapat Ilham Dapat Pencerahan Lagi Bukan Pencerahan Bodi Pencerahan Yang Lain Apakah Itu Tepat Melakukan Persembahan Ketempat Tempat Seperti Itu Atau Ibu Bapak Pergi Kedukun Dukun Ya Kan Nanya Nanya Atau Mbak Saya Mau Ujian Ini Air Tolong Di Jangan Air Apalah Kalau Air Nanti Pbedanya Kalau Datang Ke Bante Saya Mau Ujian Tolong Air Di Bacaan Panita Apakah Itu Tepat Ibu Bapak Kalau Di Pohon Pohon Besar Di Gua Besar Ada Makhluk Makhluk Ya Kita Yakini Memang Ada Makhluk Makhluk Sekarang Kalau Makhluk Itu Peta Kemudian Kita Minta Mintai Seperti Itu Apakah Pantas Makhluk Peta Adalah Makhluk Yang Menderita Kalau Kita Mintai Sesuatu Apakah Kita Tidak Nambah Kesulitan Mereka Mungkin Kalau Petanya Mau Protes Hidup Saya Aja Susah Makan Aja Susah Kamu Minta Minta Atau Saya Atau Misalkan Itu Ada Dewa 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 Pohon Ruka Dewa Kita Minta Minta Sesuatu Melakukan Persembahan Di Sana Memang Dewanya Mau Tolong Karena Kita Tahu Dewa Dewa Itu Hanya Mau Dekat Menolong Kita Kalau Kualitas Silah Kita Baik Nah Sekarang Kita Lakukan Persembahan Di bawah Pohon Yang Ada Dewanya Tapi Persembahannya Itu Ayam Ikan Motong Sendiri Kata Dewanya Saya Dikasih Cuma Rebus Ayam Sama Rebus Ikan Sama Itu Misalnya Kayak Samseng Sama Ngoseng Gak Dibikin Sayur Siapa Yang Mau Makan Saya Tinggal Berpikir Mesen Dapat GFC Misalkan Dewanya Apakah Pantas Lalu Baik Kita Melakukan Persembahan Persembahan Ke Tempat Tempat Atau Ke Orang Orang Yang Yang Benar Sesuai Seperti Di dalam Manggal Sudah Kan Pujaca Pujanianang Itu Memuja Memberi Memberi Kesiapa Yang Tempat Ke Orang Tua Sanak Keluarga Yang Berjasa Kepada Anggota Sangga Ya Ibu Bapak Silahkan Bisa Bermilih Tapi Tidak Tempat Tempat Yang Seperti Itu Kalau Ketempat Tempat Yang Seperti Itu Ibu Bapak Tentang Akan Menjadi Rendahan Oh Dia Kuliah Tinggi Kerjaannya Baik Orang Kaya Perkenal Tapi Tiap Malam Jumat Keliwon Dia Duduk Di Bawah Pohon Samping Rumahnya Sambil Bakar Menyan Apa Tidak Direndahkan Oleh Orang Lain Walaupun Dia Seorang Sarjana Tingkat Tinggi S3 Dia Memiliki Kedudukan Di Perusahaan Atau Dia Memiliki Corporate Sendiri Tapi Punya Perilaku Seperti itu Jadi Tetap Direndahkan Dan Ini Berkaitan Dengan Yang Kelima Ibu Bapak Saudara Dia Memuja Atau Melakukan Perbuatan Perbuatan Jasa Menghormat Melakukan Perbuatan Perbuatan Baik Perbuatan Perbuatan Berjasa Itu Kepada Orang Orang Yang Tidak Tepat Yang Tidak Tepat Itu Seperti Apa Ya Tadi Menghormat Ke Tempat Tempat Tertentu Dan Dianggap Keramat Jangankan Melakukan Persembahan Dia Kemudian Menghormat Juga Ada Batu Keramat Ini Bagus Ini Baik Ini Buat Apa Nanti Kamu Taruh Di Rumah Nanti Kamu Bakarin Lupa Sehari Setiap Jam Satu Jam Satu Tiap Malam Nanti Kamu Bakar Dirancarkan Ini Itu Ibu Bapak Itu Hanya Sebagai Apa Namanya Sugesti Tapi Tanpa Usaha Yang Ibu Bapak Lakukan Masing Masing Belum Tentu Itu Dapat Dicapai Periksa Kembali Kalau Memang Kita Dengan Menghormat Satu Benda Satu Lain Itu Mendatangkan Satu Berkah Periksa Kembali Ada Tidak Usaha Dari Diri Ibu Bapak Saudara Yang Dilakukan Kalau Ada Berarti Itu Berkat Kondisi Dari Usaha Yang Dilakukan Oleh Diri Sendiri Juga Bukan Hanya Karena Benda Itu Tapi Kalau Dengan Menghormat Satu Benda Satu Tempat Ibu Bapak Dapat Mencapai Cita-cita Mendapatkan Banyak Berkah Tanpa Berusaha Cuma Diam Di rumah Saja Itu Sakti Benar Bendanya Tidak Kembali Ke Lima Hal Bagaimana Ibu Bapak Tidak Menjadi Rendah Di Masyarakat Nah Kalau Ibu Bapak Masih Senantiasa Melakukan Hal-hal Demikian Apalagi Ibu Bapak Sering Kewihara Mendengarkan Dhamma Rajin Ikut Meditasi Tapi Nanti Kalau Tiba-tiba Malam Jumat Kliwon Saya Lewat Kuburan Mana Ibu Bapak Lagi Duduk Itu Tanda Tanya Jadi Mari Apa yang Didapatkan Apa yang Dipelajari Praktikanlah Dengan Sungguh-sungguh Pemahaman Yang Didapat Benar-benar Diterapkan Jangan Kita Hanya Sekedar Menjadi Generasi Yang Cuman Mendengar Membaca Tapi Tidak Melakukan Sesuatu Kebajikan Itu Benar Ada Buah Kebajikan Itu Benar Ada Tapi Semuanya Itu Harus Dilakukan Oleh Pribadi Yang Bersangkutan Nah Ibu Bapak Saudara Seperti Saya Pembuka Tadi Di Atas Yang Dikatakan Oleh Dewa Muda Anak Kapindika Jadi Anak Kapindika Setelah Meninggal Dia Lahir Menjadi Seorang Dewa Dia Berkata Di Sana Kamang Wijat Cak Damo Cak Perbuatan Pengetahuan Kemudian Kehidupan Yang Benar Silang Moralitas Ciwi Tak Mutamang Itu Kehidupan Yang Baik Dengan Itu Semua Dengan Itu Semua Seseorang Dimurnikan Bukan Bukan Karena Kekayaan Atau Apa Disitu Suku Atau Keturunan Jadi Ingat Perbuatan Pengetahuan Kemudian Moralitas Kehidupan Yang Baik Dengan Itu Semua Ibu Bapak Menjadi Murni Dalam Arti Ditinggikan Tidak Menjadi Rendah Di Kehidupan Bukan Karena Ibu Bapak Kaya Ibu Bapak Memperoleh Kedudukan Atau Dikenal Banyak Orang Atau Memperoleh Kualitas Hidup Yang Tinggi Bukan Juga Karena Ibu Bapak Keturunan Si A Si B Si C Yang Terkenal Yang Memiliki Pengaruh Ibu Bapak Juga Dapat Memiliki Pengaruh Dan Ditinggikan Oleh Masyarakat Taikan Karena Pengetahuan Perbuatan Kehidupan Yang Baik Dan Moralitas Jadi Itu Diingat Dengan Baik Baik Kalau Orang Tua Kita Memiliki Pengaruh Memiliki Kedudukan Di Satu Tempat Belum Tentu Kita Memiliki Dan Dihormati Seperti Layaknya Orang Tua Kita Kalau Kita Tidak Memiliki Perilaku Yang Baik Seperti Orang Tua Kita Makanya Dikatakan Warisan Yang Paling Berharga Dari Orang Tua Dan Lelukur Kita Adalah Budi Pekerti Tata Kerama Itu Sangat Bermanfaat Walaupun Orang Tua Kita Mungkin Zaman Dulu Saya Ngalamin Juga Kalau Ngajarin Anak Cucunya Itu Tidak Jauh Dari Yang Namanya Kemo Ceng Dan Sapu Lidi Itu Tidak Jauh Saya Berapa Kali Kena Cubit Kena Kena Sikut Karena Didik Kalau Makan Kan Anak Kecil Kakinya Suka Goyang Goyang Kadang Ditepak Seru Diam Bener Diam Kalau Anak Sekarang Kakinya Goyang Goyang Kita Tepak Dia Malah Goyang Goyang Lagi Biar Cepat Memang Jamannya Beda Cara Mendidiknya Beda Sekarang Itu Bukan Seperti Itu Melainkan Mendidik Anak Dengan Cara Orang Tua Jadi Teman Kan Otomatis Anak Mau Dekat Semoga Ibu Bapak Saudara Pun Dapat Menjadi Teman Yang Baik Bagi Diri Ibu Bapak Sendiri Sehingga Membimbing Diri Pada Arah Yang Benar Dan Pencapaian Yang Baik Ya Ibu Bapak Saudara Demikian Apa Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Ibu Bapak Memperoleh Manfaat Dari Apa Yang Disampaikan Bersemangat Kembali Untuk Belajar Dan Memperhatikan Dhamma Sehingga Merasakan Cita Rasa Dhamma Yang Sesungguhnya Semoga Para Sanak Keluarga Lalu Mereka Meninggal Makhluk-makhluk Yang Berada Di Lingkungan Tempat Ini Atau Dimanapun Mereka Berada Yang Membutuhkan Jasa-jasa Baik Semoga Mereka Juga Berbahagia Semoga Semoga Semua Makhluk Itu Berbahagia Sajhu Sajhu Sajhu